Hai semua Assalamualaikum kembali lagi sama aku Duh hari ini tuh hari yang super sibuk bagi aku Jadi ini subuh-subuh langsung aku mau manasin nasi dulu Nah yang di video kelihatan ya itu buttercream yang semalam aku bikin Jadi makanya supaya hari ini langsung bikin kue dan gak bikin buttercream dulu karena lama Nah jadi disini aku akan menggunakan otak aku yang sedikit pintar membuat bolu yang cepat Jadi untuk adonan brownies dan juga bolu jadul disini mau aku satukan Otomatis aku akan mixer 14 telur sekaligus Nanti gampang tinggal dibagi-bagiin aja adonannya udah gitu cepat selesai juga Nah karena sama-sama ini semuanya dipanggang makanya aku gunakan 2 oven sekaligus Nah jadi hari ini aku membuat 3 bolu jadul dan juga 2 brownies panggang Karena ini memang orderan untuk hajatan jadi biar nanti bolunya itu gak gampang basi Untuk itu aku mau bikin brownies panggang aja Nah seperti biasa disini udah aku mixer 13 telur ya sekaligus Tadi aku salah ngomong bukan 14 tapi 13 Nah setelah adonannya mengembang putih kental berjejak seperti biasa disini mau aku bagi Kalau sistem aku biasanya bagi per telur Nah bagi per telur ini berarti kalau tadi kan untuk base brownies aku menggunakan 4 telur Jadi disini cukup 400 gram aja Dan sisanya untuk bolu jadul Aku memang udah biasa kayak gini kalau bikin bolu Kalau memang udah tahu takaran pasti bisa lah Karena disini aku untuk mempercepat waktu aja Kecuali untuk orderan poto ayu 50 pcs aku pisahin nanti mixer sendiri Karena itu bolunya dikukus ya Dan karena disini juga aku terbatas untuk gasnya Jadi aku cuma punya 1 kompor yang hidup aja Punya sih punya cuman sekarang lagi gak dipake soalnya males untuk buka Oke lah langsung aja disini mau aku adonin dulu untuk bolu jadul Kebetulan ovennya juga udah aku panaskan terlebih dahulu Karena memang biasanya untuk bolu-bolu seperti ini memang lama ya Nah setelah itu aku bagi-bagi adonannya untuk per loyang masing-masing Disini aku pake 2 ukuran ada 22 dan juga 20 cm Setelah ngerjain bolu jadul lanjut aku ngerjain yang brownies Tapi sebelumnya untuk bolu jadul disini mau aku panggang terlebih dahulu Aku panggang 2 loyang sekaligus dalam 1 oven Oke untuk brownies juga udah selesai sekarang mau aku panggang Nah ini aku mau panggang ketiganya Jadi bolu jadul di bagian bawah dan brownies di bagian atas semua Karena kebetulan yang brownies itu menggunakan loyang kotak ukuran 18 cm Dan loyang bulat ukuran 12 cm Oke lanjut dari sini satu oven udah selesai Ini kompornya mau aku pake untuk mengukus pesanan putu ayu sebanyak 50 pcs Disusul lagi yang brownies kemudian sambil disini aku juga masak bakwan untuk para pekerja Maaf ya disini aku take videonya potong-potong karena memang gak keburu Tadi tuh udah memang mepet banget dan ini juga ditunggu banget sama pembelinya Padahal putu ayunya ini baru aja aku bikin dan baru selesai sedikit Disini juga aku curi-curi waktu untuk nyiapin makanan para pekerja hari ini Hari ini bener-bener hari yang super sibuk banget Nah untuk putu ayu yang baru matang ini langsung aku keluarkan dari cetakannya Supaya lebih mudah dan mulus Nah karena udah ditungguin ini langsung aku paking ke mikanya seperti ini Biar lebih cepet aja Ini aku bener-bener ngerjain sendirian Makanya ini tangan udah capek dan pegel banget pokoknya Nah untuk bolu jadul tadi terlihat kan ini motok banget Walaupun tadi adonnya itu dibagi-bagi rata Kalau memang udah terbiasa jadinya lebih cepet aja pengerjaannya Nah kemudian disini karena udah ditungguin juga aku mau alis dengan buttercream Hari ini customer aku minta untuk ditoping keju aja Nah ini udah selesai siap diambil sama customer aku Dan juga putu ayu tadi juga ada diambil sama customer aku Kemudian lanjut disini mau aku ngerjain kue ulang tahun Ini kue brownies ukuran 12 cm Untungnya hiasannya hari ini yang simple-simple aja Jadi dikerjainya lebih cepet Tapi sebetulnya ini tuh untuk pesanan sore Aku beres-beresin aja sekarang Karena setelah ini aku mau lanjut cuci piring, sapu, dan juga yang lainnya Dan selain itu juga aku mau nemenin anak aku Karena dari tadi dia tuh udah nongol-nongol aja ke dapur Soalnya dia tuh kalau aku lagi sibuk gini Alhamdulillahnya tuh untungnya Dia tuh anteng banget cuma nonton TV aja gitu Karena kadang-kadang kalau disuruh untuk main juga Dia gak mau-maunya tuh cuma ngeliatin emaknya Menghias kue atau yang lainnya Nah setelah selesai disini aku ngerjain yang bolu untuk yang hajatan Disini ada bolu jadul hias dan juga kue tart lapangan sepak bola Untuk videonya nanti menyusul ya Berbeda di video yang lain Oke saatnya packing-packing Ini semuanya udah selesai Alhamdulillah selesai tepat waktu Berdiri di dapur dari pukul 5 pagi sampai jam 3 sore ini belum selesai Alhamdulillah bersyukur banget untuk rezeki hari ini Doakan aku selalu diberi kesehatan ya teman-teman Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-video aku Semoga video-video aku bisa menginspirasi untuk semuanya Video hari ini sekian Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum